Intro Halo guys, selamat pagi Ini hari ke-9, sarapannya udah dateng Kita coba ya Dari buah naga Selamat makan Dia manis ya Enak Sekarang kita coba kue Mirip kue sus sih ya Teksturnya, kita coba ya Dalemnya mirip banget kue sus Dia rasa strawberry ya ini Sekarang kita ke menu utamanya ya Ada kerosang sama ada dalamnya mirip sandwich gitu Keju, daging ayam, terus timun sama tomah Kemudian sebelah sini ada mashed potato sama ini ada crab stick gitu ya Kita coba dari ini dulu kerosangnya Selamat makan Daging ayamnya juicy banget, juga berasa banget Kemudian dicampur keju sama tomat jadi kayak lebih seger gitu loh Mantap Sekarang kita coba mashed potato nya ya Selamat makan Lembut banget ya Sekarang kita coba campurin crab stick nya dengan si mashed potato nya ya Selamat makan Enak banget Lagi lagi Di dalam mashed potato nya sendiri itu ada kacang polong Terus jagung sama wortel Kemudian kita dapet kopi dan susu ya Tapi secara terpisah kita coba kopi nya dulu ya Kopi nya pahit Kayak kopi hitam gitu Dia gak ngasih tambahan gula apa-apa sih di package makanannya Jadi kayaknya emang minumnya langsung pahit gini gitu Kita coba susunya Kayak biasa sama sih rasanya ya Hmm Sama persis Oke berarti sarapan kita udah selesai Kita lanjut ke makan siang Halo guys Selamat siang Makan siangnya udah dateng Ini kita coba Sama kita juga dapet Ini ya Kayak bakso Tapi ini bakso nya terbuat dari sayur-sayuran Kuahnya dulu kita coba Selamat makan Hmm Bumbunya berasa banget Terus juga ada jahe-jahe nya gitu Jadi kalo ini panas sih kayak Lebih kayak bisa menghangatkan diri gitu ya tubuh Sekarang kita coba bakso nya Hmm Meskipun ini vege Tapi gurih ya Dia ngasih perisa Itu juga loh Hmm Seger Sekarang kita ke menu utama Kita coba dari sayurnya dulu ya Selamat makan Hmm Hmm Dia nggak ngasih ini ya Nggak ngasih bumbu Kayak mungkin saus tiram Atau tambahan kecap Jadi kayak bener-bener Mungkin minyak sama garam Sama Yaudah sayur aja gitu Jadi rasanya biar asin sedikit aja Kita coba lagi ya sayur yang aneh ini Yang sama wortel Gue masih belum tahu ini Namanya apa Kita coba aja ya Eh udah dicoba kan Kita coba lagi ya Selamat makan Selamat makan Dia itu teksturnya Kenyal banget Terus Sedikit ada asam Gurih juga tapi ya Gimana ya Mau bilang enak Tapi Hmm Mungkin kurang familiar aja ya Di lidah Indonesia ya Mungkin kalo di lidah Taiwan Oke lah Sekarang kita coba Dari Bebek Ini Bebek panggang ya Sekarang kita coba Bebeknya Hmm Rostitnya mereka tuh Berasa banget ya Kan udah pernah juga nih ya Bebek Daging bebek yang kayak gini Dan itu tuh bener-bener Berasa banget gitu Bakarannya sama Bumbunya tuh meresap ke dalam Sekarang kita coba Ayamnya Daging ayamnya Selamat makan Hmm Kali ini Bumbunya Sedikit meresap Dibandingnya waktu itu Tapi Masih belum Bener-bener meresap banget gitu loh Tapi Ya oke lah Kita coba Kulit ayamnya Nah ini Kita coba kulit ayamnya ya Hmm Kenyal Kalau kulit ayamnya juicy ya Maksudnya ayamnya berasa gitu juga Bumbunya juga gak usah ditanya lah Karena kan dia diluarkan Jadi berasa banget gitu loh Oke itu aja sih makan siang kali ini ya Berarti abis ini kita lanjut ke makan malam Malam guys Makan malamnya udah datang Yuk kita coba Oke Makan malam ini disini ada Ini belum tau ya Gue belum Ngerasain Terus Kemudian ada Kembang kol Terus ada Jamur kuping Sama ada Sayur Mumpet Sayur hijau Di dalam nih Terus Sama ada Kacang-kacang warna hijau ini Gak tau ini Apa namanya Bukan edamame ya Kita coba aja lah ya Dari kacang-kacang ini Oke Selamat makan Rasanya sih Tawar ya Gak Maksudnya gak ada rasa Bumbu atau Apa gitu Gitu aja sih Kita lanjut ke jamur kuping Waktu itu jamur kuping ini manis ya Gak tau sekarang kita coba ya Masih sedikit manis Cuma kali ini Ada bumbu Yang beda gitu Dari yang kemarin Seenggaknya lebih mending Daripada yang waktu itu ya Waktu itu manis banget Kayak makan Kalian bisa bayangin jamur ini Kayak Sama gula gitu kan Aneh ya rasanya Sekarang kita coba ke Ini Kembangkolnya Selamat makan Masih Kerenyes-kerenyes Terus juga bumbu Dari masaknya Berasa Kita coba yang sayur hijau ini Selamat makan Kurang familiar ya Kurang familiar ya Sebenernya dirasa Dilidahin orang Indonesia Tapi bumbunya meresap sih Tapi Aneh aja sih bagi lidah orang Indo Sekarang kita coba ada cumi Ini Ngumpet Ini cuminya Udah dipotong-potong Kecil gitu Selamat makan Kenyal Bumbunya juga meresap Enak Sekarang kita coba ke yang utama Penasaran ini apa ya Entah ikan atau Oh ikan Iya Keliatan Dari teksturnya ikan Nah ini Iya kan Nih Teksturnya ikan Selamat makan Wow Tambah nasi Tambah nasi Hmm Ikan ini Enak banget Mantap lah Makasih buat yang masak Oke ikannya Udah sih Sepertinya itu aja Yang kita dapat dari Makan malam ini Berarti hari ke-9 sudah kelar Besok kita lanjut Hari ke-10 Oke Bye See ya